Jerman disebut telah menghancurkan harapan Ukraina untuk mempercepat menjadi anggota NATO. Hal itu imbas keragu-raguan Jerman terhadap Kiev yang menjadi penghambat tersebut. Berlin menggunakan invasi Rusia ke Ukraina menjadi alasan keragu-raguannya. Hal itu diungkapkan oleh kolumnis Newsweek John Jackson. Diketahui bahwa untuk bergabung dengan NATO perlu adanya persetujuan dari seluruh negara-negara anggotanya saat ini. Namun, saat ini Jackson mengatakan bahwa Jerman merasa ragu atas bergabungnya Ukraina ke NATO. Hal itu pun menjadi penghambat Ukraina untuk gabung ke aliansi tersebut. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Burubok mengatakan bahwa maksudnya anggota baru ke dalam aliansi selama konflik tidak mungkin dilakukan. Hal itu diungkap oleh Burubok saat pertemuan informal para Menteri Luar Negeri negara-negara NATO. Diketahui bahwa hingga saat ini, invasi Rusia ke Ukraina masih terus berlangsung. Di sisi lain, Presiden Ukraina Vladimir Zelensky mengatakan bahwa Kiev berharap menerima undangan NATO pada pertemuan Juli mendatang di Vilnius. Namun, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmitry Kuleba menyebut negara tidak akan puas dengan keputusan lain dari KTT blok tersebut, kecuali undangan untuk bergabung. Diketahui bahwa Ukraina resmi mendaftarkan diri untuk bergabung NATO pada September 2022. Invasi Rusia diduga menjadi satu di antara alasan Ukraina ingin bergabung dengan aliansi tersebut. Terima kasih telah menonton!